Super sweat corn, waktunya petik kawan. Akan saya seringkan sejenak barangkali sering ini bermanfaat. Kenapa? Jagung itu bisa tumbuh kembang, bahkan biji-bijinya sangat baik. Padahal jagung ini hanya satu biji dalam pot. Kita sudah merawat, kita sudah memotong bunganya untuk antisipasi penyakit. Yang kedua, kita juga memotong rambut jagung agar penyakit-penyakit atau telur-telur dari kupu-kupu tidak berkembang biak. Ini para sahabatku semuanya. Kalau jagung ini hanya satu batang saja dalam pot atau dalam lokasi manapun, itu akan sulit sekali untuk berhasil menjadi biji-biji jagung. Mengingat mungkin penyerbukan itu yang kurang, tetapi walaupun satu biji seperti ini kawan, kita bisa memberikan bantuan pada tanaman jagung agar selalu bijinya itu tumbuh kembang dengan baik. Yang pertama asal itu media tanam-tanam kawan. Yang kedua, kita selalu memicu pupuk-pupuk alami yaitu kompos daun-daunan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kawan, kita itu harus menggunakan hara pengikat yang kuat. Nah hara pengikat yang kuat itu kalau kita menggunakan memang teknik, misalnya bisa TS35 atau kita sedikit tanah yang sebagai media kita campur dengan tanah batuan kapur putih. Otomatis cukup air, juga cukup matahari. Walaupun hanya satu kawan, tetap berbiji dengan baik. Kita buktikan kawan, semoga bermanfaat. Kita buktikan saja super suede koren, jagung super manis, tetapi kita sudah sering menanam dari biji ke biji, otomatis ada perubahan. Tidak.